Intro Pasukan Sriwijaya FC kembali menggerak latihan di Stadion Atletik Jaga Paring Palembang setelah libur panjang sejak akhir Juli lalu. Dalam latihan ini baru diikuti 14 pemain diantaranya Valentino Telabun, Akbar Zakaria, Denny Irwin, serta Rahmat Juliandri. Pemain lain dan pelatih kepala Nil Maizad dijadwalkan segera bergabung dalam waktu dekat. Pelatih fisik Sriwijaya FC Dino Seprianto fokus mengembalikan kondisi fisik pemain SFJ di awal latihan. Kita sebulan kemarin viajo. Itu penting latihan untuk kondisi self-training. Pelatih individual masing-masing, tapi kita kontrol di zoom kondisi fisik. Dan hasil tes tadi cukup stabil ya. Karena kita banyak dikerja di aerobik dan anaerobik ya. Nah itu tes tadi ada yang sekitar 5.9, 5.8, 5.2, 5.5, di atas 50. Rata-rata ya. Nah itu artinya saya pikir disolah cukup untuk mengaruhi Liga 2. Untuk memaksimalkan waktu persiapan yang singkat jelang Liga 2, pelatih Sriwijaya FC mematangkan kondisi fisik, taktik, dan strategi. Pasukan Sriwijaya FC terus memanfaatkan waktu persiapan yang singkat jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 2021 yang tersisa 3 pekan. Memaksimalkan waktu tersebut, awal pekan ini Sriwijaya FC meningkatkan intensitas latihannya. Satu pekan ke depan, Laskar Wungkito menjalani latihan rutin pagi dan sore hari. Porsi latihan lebih untuk meningkatkan kondisi fisik dengan intensitas tinggi, agar mengembalikan performa pemain pasca libur panjang. Setelah bergulirnya kompetisi Liga 1 pekan lalu, kompetisi Liga 2 direncanakan bergulir pada pekan ke-3 September 2021. Hal positif dimiliki penggawat Sriwijaya FC, meski sempat libur panjang akhir Juli lalu, kondisi fisiknya masih terjaga. Dari tes yang dilakukan, pasukan Sriwijaya FC mampu meraih hasil memuaskan dan hampir menyamai level fisik pemain Liga 1. Pelatih Sriwijaya FC Dino Sepriyanto menerangkan, sudah berkomunikasi dengan pelatih kepala Nilmaizar untuk tetap fokus pada program kondisi model permainan dengan selalu latihan kekuatan tubuh. Ya Alhamdulillah, bari hasilnya tidak ada masalah. Saya bilang, angkanya termasuk tinggi. Tertinggi itu 58,9, hampir 59,60. Ya kan, sama dengan Liga 1. Bahkan 58, 57, 56, ini kisah rakyat. Jadi masih oke. Nah tinggal, makanya saya koordinasi dengan head coach terus, dalam 3 minggu ini banyak ke-conditioning yang game model, tapi tetap ada strength juga ada ya. Tugas berat pasukan Sriwijaya FC saat ini, mempertahankan fisik yang baik saat ini hingga 3 pekan ke depan atau sebelum kompetisi Liga 2 2021 bergulir. Sriwijaya FC terus mematangkan persiapan jelang kompetisi Liga 2, Pada sesi latihan yang digelar di lapangan atletik luar, kompleks olahraga Jakabaring Palembang, pelatih Sriwijaya FC Nilmeijar terus berupaya meningkatkan kondisi fisik Nur Iskandar dan kolega. Selain itu mempertajam taktik dan strategi permainan. Hanya memiliki waktu persiapan 3 pekan, Nilmeijar optimis dapat mengembalikan performa puncak anak asunya dengan berbagai program. Kalau dibilang cukup, tidak. Tapi kan kita tidak boleh bilang itu jelek ya. Karena kalau persiapan tim itu cukup itu 2 bulan, 5-1-9 bulan. Ini kan 3 minggu. Jadi saja tidak cukup. Tapi kita sebagai berarti jangan mengerah dengan kondisi yang paling terlalu. Yang penting tentu kondisi. Kondisi yang kedua tentu tiga. Dari penyelanggaraan kompetisi Liga 1, Nilmeijar berharap kompetisi Liga 2 dapat berjalan sesuai rencana. Pelatih Sriwijaya FC Nilmeijar menerangkan, masih membutuhkan tambahan pemain untuk memperkuat pasukannya. Tambahan pemain itu untuk sektor belakang, tengah, dan depan. Kekuatan pemain tambahan itu mengantisipasi sengitnya persaingan di kompetisi Liga 2. Kebutuhan pemain itu diakui, Nilmeijar masih menunggu kebijakan manajemen. Bukannya saya, saya ingin menambah pemain. Tapi manajemen mengatakan saat ini belum ada penambahan pemain. Bukan ada yang jelas. Cuma posisi saya ingin menambah. Baik belakang, depan. Pasukan Sriwijaya FC saat ini terus melakukan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 2021. Sriwijaya FC kembali mendaftarkan Stadion Glora Sriwijaya Jakabani Palembang sebagai salah satu tuan rumah penyisihan Grup Liga 2 2021. Jika nanti terpilih sebagai salah satu tuan rumahnya, Sriwijaya FC menjadikan kesempatan itu untuk menguji Stadion GSC Palembang sebelum digunakan di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Jadi secara umum kita sudah siap untuk menjadi tuan rumah. Kita punya panitia yang profesional, sudah terbiasa, dan itu modal bagi kita. Nah artinya ada kepentingan juga bahwa stadion kita sudah di test given, ada Liga 2 yang akan digulirkan di kawasan Jakabari. Itu ambil positifnya. Selain itu, Sriwijaya FC menyanggupi penyelenggaraan penyisihan Grup Liga 2 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Terima kasih telah menonton!